Kata Rasulullah ya Ustaz, ada segumpal darah dalam diri kita yang benar-benar harus dijaga, yaitu hati. Hati-hati dengan hati. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah memang ada dalam tubuh kita ada segumpal darah, yaitu hati namanya. Tapi apakah hati itu yang bisa menjadikan kita itu sujud pada Allah Ta'ala? Wallahu'alam, ya. Tetapi intinya adalah seperti itu dikatakan dalam hadis. Jadi sebenarnya untuk menjadi hati kita itu bisa lembut, itu persoalannya itu tidak hanya membaca Al-Quran saja. Membaca Al-Quran itu menjadikan hati kita tenang. Sebenarnya memang seperti itu. Kemudian ada banyak hal yang seseorang dalam membaca Al-Quran itu banyak hal, banyak kejadian. Kalau saya diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat itu banyak kejadian. Seorang membaca Al-Quran itu banyak kejadian saya lihat. Paling tidak minimum itu dia ada jin yang keluar dari tubuhnya. Walaupun tidak banyak tapi keluar itu yang saya lihat. Tapi niatnya satu, Lilahi Ta'ala. Tetapi kalau seorang membaca Al-Quran tapi niatnya untuk duniawi, malah jin itu masuk. Justru kebalikannya. Justru kebalikannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, nilahi Ta'ala tanpa maksud apa-apa, hanya membaca Al-Quran untuk Allah, keluar jin. Tapi jika membaca Al-Quran, demi keselamatan, demi kemahmuran, kekayaan, biar ganteng, biar cantik baca Al-Quran, masuk. Jadi kalau itu sangat banyak. Kenapa hati itu harus menjadi lembut? Karena memang enggak cuma hanya membaca Al-Quran saja. Al-Quran itu dibaca, kemudian kita juga membaca tafsir. Jadi membaca tafsir itu agar paham bahwa apa yang kita kerjakan di situ. Selain itu juga dikuatkan oleh hadis yang menguatkan sehingga apa yang kita kerjakan. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran itu bisa menyehatinya memang lembut. Apapun dia. Contoh mempunyai Allah mengajarkan, kalau kita didolimi oleh orang lain disuruh memaafkan. Jadi kalau seorang muslim yang taat pada Allah Ta'ala, kalau dia didolimi dimaafkan. Jadi seorang muslim dia tidak begitu taat. Saya bilang tidak begitu taat ya. Kalau didolimi membalas. Malah lebih gila membalasnya. Nah itu tidak boleh. Yang boleh itu membalas itu setimpal. Itu masih boleh. Boleh. Masih boleh. Tetapi yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah yang sabar. Dia malah mendoakan. Dia malah mendoakan agar dosa-dosanya diampuni. Nah seorang muslim yang taat itu seperti itu. Jadi sehingga pada waktu dia itu sudah bisa mengerjakan. Namanya dia didolimi istrinya. Dia tetap doain. Dia didolimi suaminya. Dia doain. Kan gitu ya. Dia didolimi anak. Tidak usah nangis. Ceritalah sama Allah Ta'ala. Agar anak menjadi soleh. Itu ciri-ciri muslim yang taat. Jadi kalau memang dia kurang taat. Ya begitu itu. Tidak didolimin malah dolimin. Seperti itu. Dilemparin batu biasanya lemparin pakai bunga. Iya. Sama pot-potnya. Iya. Penjol. Nah itu yang harus kita ketahui. Bahwa menjadikan hati kita lembut itu. Selain kita baca Quran. Kita harus paham artinya. Sehingga pada waktu umpamanya satu ayat kita lakukan. Kita ketahui aja. Satu ayat aja dalam surat Al-Imran. Lintalahum. Satu ayat yang potongan ayat maksud saya. Lintalahum artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu satu ayat. Itu bisa kita bergunakan untuk setiap hari. Sampai dari mulai akhir lah balik hingga meninggalnya itu. Kata lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita jalankan lemah lembut kepada suami. Pada istri. Kepada teman. Kepada teman-teman kita yang non muslim dan sebagainya. Itu sulitnya minta ampun. Itu baru sepenggal ayat. Satu kata. Iya. Hanya itu. Tapi itu kalau kita lakukan. Oh berarti memang saya harus lemah lembut. Nah disitulah mulai ada rahmat Allah yang akan terus-menerus diberikan kepada kita. Betul. Insya Allah seperti ini. Ketika baca Quran kita harus tahu apa yang sedang dibaca. Iya. Baca abu akbar. Apalagi baca cepat-cepat. Harusnya udah kemana. Jangan lah. Hanya mematakan kewajiban saja ya. Iya membacanya dengan kartilan jelas ya. Gede. Tapi ini kewajiban kita selanjutnya harus iklan dulu. Oh iya boleh. Kita istirahat sejenak-sejen kemana-mana tetap di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Terima kasih. Terima kasih.